Dalam kampus itu sendiri, apa yang mungkin sebagai penunjang untuk pembinaan bakat atau kemampuan dari siswa itu sendiri? Terima kasih kan main. Dia pengen layangan suruh belajar. Jadi kampusnya manusia itu base on-nya itu sendiri dari... Hai, halo brothers. Salam jumpa dan salam semangat untuk Anda semua. Dan di kesempatan kali ini seperti biasa, podcast menampilkan tamu-tamu istimewa dan tentunya saya Sam Sumantri ingin menyapa Anda salam sehat. Oke, bersama Brad Indonesia, saya sudah kehadiran dua tamu dan tamu istimewa kali ini memang memiliki sebuah latar belakang yang dekat dengan dunia pendidikan. Pendidikan macam apakah itu? Ah, sikat. Oke, langsung saja nih kita berjumpa. Tolong dong dikenalkan namanya dong, Neyaga. Oke, mulai dari siapa saya dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan. Nama saya Akbar Mubal. Barok, saya biasa dipanggil Kak Akbar nih. Oh, Kak Akbar ya. Oke, cakep kali ya. Kau? Kalau saya Andre Bagai Sekarang. Andre Bagai Sekarang. Biasanya dipanggil Kak Andre atau Bli Andre. Atau? Bli. Bli Andre. Oh, Bli Andre. Bali, Bali. Oh, gitu ya. Berarti Akbar dan Andre aja ya. Iya, betul. Gak apa-apa. Yuk, di perjumpaan kita kali ini sepertinya ada hal-hal yang sangat menarik sekali nih. Anda berdua memakai kaos Kampus Indonesia. Kampusnya Manusia. Kampusnya Manusia. Ih, gue baca. Sia, Indonesia. Kampusnya Manusia. Kampusnya Manusia. Wih, Kampusnya Manusia ini pasti kan Bratis ingin tahu ya. Iya. Apa tuh Kampusnya Manusia? Apa yang meletar-barkangi? Kenapa jadi Kampus Manusia? Kebanyakan kampus yang komersial, ya kan? Bermacem-macem. Ini kenapa jadi Kampus Manusia? Iya. Siapa? Siapa? Oke. Jadi, kalau kita membahas Kampusnya Manusia, mungkin akan seru nih, Pak. Iya. Karena mungkin masih banyak orang atau orang tua yang mungkin belum mengetahui apa sih itu Kampusnya Manusia. Seperti itu. Jadi, Kampusnya Manusia itu based on-nya itu sendiri dari School of Human atau Sekolahnya Manusia. Sekolah Manusia. Iya, yang berada di Cibubur, Bekasi. Bekasi. Nah, iya. Itu dari jenjang SMP sampai dengan SMA yang menerima insan berkemampuan khusus. Berkemampuan khusus. Sekolah inklusi, ya. Iya. Jadi, sekolah inklusi. Nah, namun masih banyak dari anak-anak spesial ini yang belum mengetahui kira-kira jenjang pendidikan selanjutnya ini mau kemana nih. Karena banyak sekali yang sudah mengikuti jenjang SMP terus SMA berhenti gitu. Berhenti. Berhenti. Sudah sampai situ. Itu putus asa atau enggak punya duit ya? Ya, kemungkinan sulit mungkin ya untuk mencari kampusnya. Seperti itu. Seperti yang Pak Heri tadi bilang kan, kebanyakan kampus-kampus konvensional gitu. Iya, betul. Jadi, kampusnya manusia ini hadir untuk menjawab mungkin kegelisahan orang tua yang kira-kira mau diterusin kemana sih anak kita gitu. Soalnya kan pada dasarnya pendidikan itu bagi anak-anak itu hak untuk setiap anak untuk mengecap pendidikan. Untuk mendapatkan sebuah pendidikan dan orientasi dari kampus manusia di sini adalah spesialisasi mereka yang berkebutuhan ya. Atau anak istimewa di sini ya. Iya, betul. Kalau kami sih lebih menyebutnya insan berkemampuan khusus. Atau IBK, insan berkemampuan khusus. Oh, insan berkemampuan khusus gitu ya. Itu bahasa kerennya tuh ya. Karena kan kalau berkebutuhan itu kan lebih memandang sisi kekurangan ya, sisi negatif yang mereka gitu. Tapi kan kalau misalkan kita bilang yang berkemampuan, itu lebih menonjolkan mereka punya, apa yang mereka punya gitu. Iya, gue bisa menangkap nih. Berarti kan begini, ini adalah salah satu bentuk dari sebuah penghargaan kepada mereka atau saudara-saudara kita nih, yang mungkin diantara orang tua yang memiliki putra atau putri, ya kan. Aku katakan berkemampuan khusus ya gitu ya. Jadi ada satu bahasa yang menarik sekali atau kalimat yang menarik sekali adalah insan berkemampuan khusus. Insan berkemampuan khusus, dalam kategori insan berkemampuan khusus disini bisa diceritakan sedikitnya adalah kriteria nih. Kan banyak nih, ada yang autis, ada yang sindrom pula gitu ya, bermacam-macam nih. Jenis-jenis yang sifatnya adalah di mana orang tua agak bingung untuk menangani ketika anak kok seperti ini gitu loh. Iya, betul. Sebenernya kami kan menyebutnya tadi insan berkemampuan khusus, terus juga ada yang anak reguler dan anak IBK. Jadi bukan anak normal, kan kalau bilang ada anak normal berarti ada anak nggak normal dong. Kita jadi bilangnya anak reguler dan anak IBK gitu. Kalau reguler? Kalau reguler itu ya itu tadi bilang apa, kalau misalkan kita menyebutnya anak normal kan juga berarti orang berpikiran ada yang nggak normal dong. Oh gitu. Jadi kita menyebutnya anak reguler, bukan anak normal. Ada anak reguler dan juga ada anak IBK. IBK. IBK itu kriterianya? Kriterianya banyak sih. Banyak sekali. Ada yang selebral palsi, ada yang autisme, ada yang down syndrome, seperti itu ya. Seperti itu ya. Oke, ada hal yang menarik pula disini kalau kita mau mengangkat tentang latar belakang sebenarnya. Pemikiran yang terjadi ketika membuat kampus ini barangkali bisa diceritakan sedikit. Yang pastinya nih untuk British yang tengah menyaksikan podcast kita hari ini. Oke, jadi untuk latar belakangnya itu tadi seperti yang saya bilang, disini kampusnya manusia itu mewadahi insan berkemampuan khusus untuk bisa berkarya sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Seperti itu. Dan mungkin masih belum banyak juga yang seperti saya bilang, kampus-kampus yang bisa menerima anak-anak yang spesial seperti ini. Nah, untuk itu kampusnya manusia hadir disini untuk bisa mewadahi anak-anak ini untuk bisa terus belajar, kemudian mengembangkan minat dan bakatnya masing-masing. Seperti itu. Jadi ini adalah semacam pembinaan ya. Iya. Pembinaan bakat dan kemampuan. Oke, terus sebenarnya dalam maknanya berdiri? Oke, untuk kampusnya manusia itu sendiri baru berdiri kurang lebih tiga tahun. Tiga tahun ya? Tiga tahun. Tiga tahun, kalau melihat dari perkembangan sekarang ini bagaimana? Mungkin barangkali dari jumlah penambahan murid atau hal yang lain lah. Kalau perkembangan murid sih Alhamdulillah kita setiap tahun yang meningkat ya. Iya, betul. Dari yang awalnya itu kita 2019 itu baru berdiri, baru ada empat teman mahasiswanya. Empat teman mahasiswanya. Sekarang bertambah lagi, bertambah lagi sampai sekarang hasilnya ada 13 mahasiswa. 13 mahasiswa. Terus kalau lulus dapati jasa gak sih? Nah, untuk lulusnya itu kita adanya sertifikat, Pak. Oh, sertifikat. Sertifikat. Iya, betul. Berarti yang lulus ini dia udah memiliki sebuah bekal-bekal pribadi orang tua dan anak sendiri adalah kemampuan dia karena bakatnya dia. Iya. Begitu ya? Oke, dari rata-rata nih, siswa yang masuk atau mahasiswa yang masuk di kampus ini, pengen tau juga nih, jenis-jenis katakanlah mungkin lebih banyak autisnya atau hal yang lain. Kalau kita sih menyebutnya jenis hambatan. 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 Itu kita ada yang sipih, selebral palsi, terus juga ada yang. Tunggu, kalau bahasa gampangnya apa itu? Kalau sipih itu ada kecacatan di seperti kaki. Misalkan sipihnya ada yang di bagian kanan doang atau di bagian kiri doang. Ini maaf-maaf ibaratnya kayak orang stroke. Cuman dia ibaratnya gak. Ada yang satu tubuh, ada yang cuman bagian tangannya saja. Ada yang cuman tangan aja, ada yang cuman kaki aja gitu. Itu yang disebut sipih. Sipih, nah terus? Terus juga ada yang autisme, seperti yang kita tahu banyak orang tau juga autisme. Terus juga ada yang down syndrome. Down syndrome. Terus juga ada yang memiliki hambatan keselitan belajar gitu. Kayak misalkan dia belajar tapi kok gak bisa-bisa nih gak masuk-masuk. Gak fokus apa gimana tuh? Gak fokus juga. Tidak fokus ya? Tidak fokus. Kasihkan main sih masalahnya. Kenapa? Kasihkan main. Dia pengen layangan suruh belajar. Mana-mana. 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 Jangan suruh belajar. Biarin main layangan juga. Terus ya. Kita juga di combine juga sih ya. Terus ya gak full belajar juga. Ada mata peliah yang namanya itu tradisional games. Atau permainan tradisional. Ada juga permainan tradisional. Ada yang kayak main gular tangga. Main karet gitu ya. Main karet. Itu juga fungsinya ya untuk melatih motoriknya dia sih. Berarti waktu kecil aku dulu gue sih ke G7 kali ya. Main karet deh. Sebenernya itu wajib sih semuanya harus melewatin. Iya betul. Nah dari masing-masing yang masuk di kampus ini ya kan. Kemudian kita akan pengen tau juga mungkin. Berarti saya menyaksikan acara ini. Fasilitas dalam kampus itu sendiri. Apa yang mungkin sebagai penunjang untuk pembinaan bakat atau kemampuan dari siswa itu sendiri. Penunjang ya. Oke. Jadi kampusnya manusia itu tiga tahun ya Pak. Ada tiga tahun. Di tahun pertama itu kemandirian anak. Yaitu namanya pravokasi. Di situ ada tiga program. Yang pertama yaitu activity daily living. Kemudian sensory garden. Dan yang terakhir yaitu komunikasi sosial. Di activity daily living ini anak-anak diajarkan bagaimana sih keseharian. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu semua diajarkan. Mulai dari membuat sarapan misalnya minimal untuk dirinya sendiri. Seperti makan siang, makan malam. Kemudian bagaimana cara mencuci baju, menyetrika baju. Kemudian ada juga grooming. Bagaimana cara berpenampilan yang rapi. Merawat diri. Merawat diri. Seperti gosok gigi, menggunting kuku. Itu ada di activity daily living. Nah kemudian yang kedua yaitu sensory garden. Yaitu melatih sensory kasar dan sensory halus. Seperti yang tadi Kak Andre bilang, disitu ada permainan tradisional. Kemudian ada olahraga adaptif. Terus ada juga basic sensory. Disitu ada beberapa permainan-permainan yang nantinya bisa menunjang sensorynya. Sensory halus maupun sensory kasar. Kemudian yang selanjutnya yaitu sosial komunikasi. Sosial komunikasi itu bagaimana cara dia berkomunikasi. Berkomunikasi. Berkomunikasi dengan orang. Terus juga di komunikasi sosial itu juga ada, dan namanya matahakulia, presentasi. Presentasi bagaimana cara dia mempresentasikan apa yang dia punya. Terus juga bagaimana cara dia memakai powerpoint. Kan kalau bagi kita kan gampang banget ya pakai powerpoint cuma gitu-gitu doang. Tapi kalau bagi mereka itu bukan sesuatu hal yang mudah. Iya, ada juga sosial training. Iya, sosial training itu bagaimana mengajarkan. Ya, magic word kan. Salam, 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 terima kasih, maaf. Nah, itu di tahun pertama. Kemudian di tahun kedua, itu anak-anak sudah mulai mengecap matahakuliah penjurusan. Nah, jadi ada jurusannya juga nih di sini. Jadi di tahun kedua baru masuk ke penjurusan. Kalau SMA, IPPS kali gitu. Masih mengecap, jadi masih secara general gitu Pak. Masih general. Iya, masih perkenalan, belum lebih spesifik. Jadi mahasiswa merasakan bagaimana sih belajar di kelas multimedia, bagaimana sih belajar di kelas boga, di kelas musik, seperti itu. Atau di kelas administrasi perkantoran. Nah, di situ juga kita ada laundry, laundry room. Nah, itu dituntuk di tahun ketiga. Di tahun kedua ini kita ada mesin pencetak kaos, sablon, ya. Kemudian ada juga cetak muk, buat muk. Nah, itu di tahun kedua. Nah, setelah itu baru di tahun ketiga, anak-anak sudah mulai bisa menjurus ke jurusannya yang mereka sukai gitu. Menurut minat bakat mereka, setelah dia di tahun ajaran kedua mengecap jurusan, semua jurusan. Nah, ketiga baru lebih selurusnya. Ya, betul. Seperti itu. Jadi tahun ketiga nanti juga ada magang juga Pak. Ada magang juga. Ada magang juga. Berarti mereka belajar-belajar membuat desain. Ya, begitu. Ini sebenarnya tiga tahun. Ya. Untuk katakanlah periode anak didik atau anak kampus itu ya. Sebenarnya maksimal berapa tahun mereka sampai dinyatakan dapat sertifikat tadi? Kurang lebih kita setelah tiga tahun misalnya mereka masih banyak hutang tugas. Itu nanti akan ada lagi di tahun keempat. Untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sebelumnya mungkin tertinggal. Berarti ada kesempatan anak tersebut untuk melanjuti di tahun keempat. Ya, betul. Kalau belum sempat itu tahun kelima. Sebenarnya, enam, dua, dua. Iya, memang seperti itu. Capek, Mak. Oke. Terima kasih, Andri. Akbar. Iya, Mak. Dan nanti kita jumpa kembali, kita ngobrol lagi bersama Berit Indonesia. Dan Beriters, jangan lewatkan, teteplah bersama kami. Biar kampus sendiri menyediakan makanan sehat tidak untuk para siswanya. Ini semacam event ya? Iya. Event yang besar. Event yang besar banget. Event yang besar banget ya? Wah, banget. Sampai jumpa. terima kasih. Terima kasih.